Organ-organ penyusun sistem reproduksi manusia Setiap makhluk hidup berusaha untuk mempertahankan jenisnya yaitu dengan cara melakukan reproduksi Reproduksi adalah kemampuan untuk menghasilkan keturunan Manusia menghasilkan keturunan terbukti dari kita yang lahir dari orang tua kita Orang tua kita terlahir dari kakek dan nenek kita Sistem reproduksi manusia akan mulai berfungsi ketika seseorang mencapai kedewasaan atau pubertas atau masa akil balik Pada seorang pria, testisnya telah mampu menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma dan hormon testosteron Sel-sel kelamin yang dibentuk seorang pria disebut sel mani atau spermatozoa Seorang pria dewasa menghasilkan lebih dari 100 juta sel sperma setiap hari Proses pembentukan spermatozoa disebut dengan spermatogenesis Hormon testosteron berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria Di antaranya, suara berubah menjadi lebih besar Tumbuhnya rambut di tempat tertentu Misalnya kumis, jenggot, jambang, dada tambah bidang, jakun membesar Sedangkan seorang wanita, ovariumnya telah mampu menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon wanita yaitu estrogen Sedangkan sel-sel kelamin yang dibentuk oleh seorang wanita disebut sel telur atau ovum Dan proses pembentukan ovum disebut oogenesis Hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita Yaitu kulit menjadi semakin halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara dan pinggul membesar Pada bab ini, kamu akan mempelajari struktur alat reproduksi manusia Serta kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia Organ reproduksi pria Organ reproduksi pria terdiri atas Testis, scrotum, fast difference, kantong sperma, epididymis, penis, uretra, dan beberapa kelenjar A. Testis Atau disebut juga dengan buah zakar Testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur Terletak di luar tubuh dalam suatu kantong yang disebut scrotum Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma dan hormon kelamin atau testosteron Sperma memiliki ciri bentuk seperti kecebong Memiliki ekor, bergerak aktif, dan ukurannya lebih kecil dari sel telur Hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop Sedangkan hormon testosteron berfungsi menimbulkan tanda-tanda kelamin sekunder pada pria Seperti tumbuhnya kumis, suara membesar, dan berat, dada tumbuh bidang, dan sebagainya B. Scrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis Scrotum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut Ukuran scrotum dapat berubah Ketika suhu udara dingin, scrotum akan mengerut dan menyebabkan testis lebih dekat dengan tubuh Sehingga terasa lebih hangat Sebaliknya, pada saat cuaca panas, scrotum akan membesar dan kendur Menyebabkan luas permukaan scrotum bertambah sehingga panas dapat dikeluarkan C. Fast Difference Atau saluran sperma Merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma Fast Difference berjumlah sepasang Fast Difference berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis D. Kantong sperma Berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menampung sperma yang dihasilkan oleh testis sebelum dikeluarkan dari tubuh E. Epididimis Yaitu saluran-saluran yang lebih kecil dari Fast Difference Fungsi epididimis adalah sebagai tempat pematangan sperma F. Penis Merupakan alat kelamin luar Yang berfungsi sebagai alat kopulasi Yaitu untuk memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita Penis tidak memiliki tulang dan tidak terbentuk dari otot Pada bagian dalam penis terdapat uretra yang merupakan saluran urin dan saluran sperma Uretra berfungsi untuk menyalurkan sperma dan urin keluar tubuh Jadi, fungsi penis yaitu sebagai alat senggama serta sebagai saluran pengeluaran sperma dan urin G. Kelenjar Kelenjar sistem reproduksi pria yaitu kelenjar vesika seminalis, prostat, dan bulbo retralis Kelenjar vesika seminalis menghasilkan cairan yang pekat berwarna kuning, bersifat basa, mengandung makanan yang merupakan sumber energi untuk pergerakan sperma Kelenjar prostat merupakan kelenjar penghasil semen terbesar Bersifat encer seperti susu, mengandung enzim antikoagulan atau antibeku, citrat yang menjadi nutrisi sperma, dan sedikit asam Dan kelenjar bulbo retralis, yaitu sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra di bawah prostat Kelenjar ini mensekresi cairan lendir bening yang dapat menetralkan cairan urin yang bersifat asam yang tertinggal pada uretra Organ Reproduksi Wanita Alat reproduksi pada wanita terdiri dari vulva, vagina, rahim, cervix, tuba falopi, dan ovarium A. Vulva Adalah daerah yang menyelubungi vagina Vulva terdiri dari labia mayora, labia minora, monsvenerus, dan klitoris Labia mayora merupakan pertemuan bibir luar vagina dan berlapisan lemak Labia minora adalah bibir kecil berupa lipatan kulit yang halus, tipis, dan tidak dilapisi lemak Monvenerus merupakan pertemuan antara bibir vagina dan bagian atas yang tampak membulat Klitoris merupakan tonjolan kecil yang terdapat di dalam labia mayora Klitoris mengandung sel sarap sensorik dan pembuluh darah Alat ini sangat sensitif dan berperan besar dalam proses seksual B. Vagina Merupakan organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma selama proses kopulasi serta sebagai jalan bayi akan dilahirkan Pada dinding vagina terdapat kelenjar batolin, kelenjar ini menghasilkan lendir sehingga lubang vagina menjadi basah Vagina dilalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir Vagina terbentuk dari otot sehingga bisa melebar dan menyempit Terbukti pada saat melahirkan vagina mampu melebar seukuran bayi yang melewatinya Pada bagian ujung yang terbuka, vagina ditutupi oleh sebuah selaput tipis yang dikenal dengan selaput darah atau himen Selaput ini akan robek pada saat bersenggama, kecelakaan, masturbasi atau onani yang terlalu dalam, olahraga, dan sebagainya C. Rahim Disebut juga uterus, merupakan organ tebal dan berotot yang merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embryo hingga dilahirkan Wanita yang belum pernah hamil biasanya ukuran rahim hanya sepanjang 3 inci Tapi, saat hamil, rahim dapat berkembang untuk dapat memuat bayi dengan berat sampai 4 kg Dinding berotot pada uterus disebut dengan endometrium Endometrium menghasilkan banyak lendir serta kaya pembuluh darah Di dalam endometrium, embryo berkembang secara lengkap menjadi bayi Jika sel telur yang menuju rahim tidak dibuahi, maka sel telur akan keluar melalui vagina bersama luruhan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah Peristiwa inilah yang disebut dengan haid atau menstruasi Dinding rahim terdiri dari 3 lapisan, yaitu 1. Lapisan parametrium merupakan lapisan luar dan berhubungan dengan rongga perut 2. Lapisan miometrium merupakan lapisan tengah yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi 3. Lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi Lapisan ini terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah Pada lapisan ini, terdapat lubang kecil yang merupakan muara dari kelenjar endometrium D. Cervix Disebut juga mulut rahim Cervix terletak pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina Cervix terbagi dari 2 bagian, yaitu pars supravaginal dan parsvaginal, yang disebut porsio Porsio terdiri dari bibir depan dan bibir belakang porsio Cervix menghasilkan cairan berlendir Sekitar waktu ovulasi, mukus ini banyak elastis dan licin Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai E. Tuba falopi Disebut juga saluran telur, yaitu sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim Sepanjang lebih kurang 10 cm Saluran ini menghubungkan rahim dengan ovarium melalui fimbria Tuba falopi terdiri dari 4 bagian Yaitu 1. Pars interstisialis atau intramuralis Merupakan bagian tuba falopi yang terdapat di dinding rahim 2. Pars ismika merupakan bagian tuba falopi yang seluruhnya sempit 3. Pars ampularis merupakan bagian tuba yang bentuknya agak lebar dan sebagai tempat terjadinya konsepsi atau pembuahan 4. Infundibulum Merupakan bagian ujung tuba yang terbuka ke arah abdomen dan mempunyai fimbria atau umbay-umbay yang berfungsi menangkap sel telur saat dilepaskan oleh ovarium yang selanjutnya diangkut dan masuk ke tuba falopi Jadi, fungsi tuba falopi adalah sebagai saluran yang menghubungkan rahim dan ovum dan hasil fertilisasi atau pembuahan untuk menangkap sel telur yang dilepaskan saat ovulasi serta sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan hasil pembuahan atau konsepsi hingga mementuk blastula F. Ovarium Disebut juga indung telur, berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel Setiap folikel mengandung satu sel telur Folikel berbentuk seperti bulatan-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur Ovarium berfungsi untuk pembentukan sel telur dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron Hormon estrogen berfungsi mengatur tanda-tanda kelamin skuner pada wanita Misalnya, perkembangan payudara, pinggul, suara semakin tinggi, dan lain-lain Hormon ini juga berperan untuk merangsang penebalan dinding rahim Pembentukan hormon estrogen dirangsang oleh FSH atau Follicle Stimulating Hormone dari hipofisis FSH berfungsi untuk perkembangan folikel dan hormon progesteron dihasilkan oleh badan kuning atau korpus luteum dalam ovarium Hormon progesteron berfungsi menyiapkan dinding rahim untuk menerima embryo Pembentukan hormon ini dirangsang oleh LH atau Luteinizing Hormone dari hipofisis Ovarium berhasil memproduksi sel telur jika wanita telah dewasa dan mengalami siklus menstruasi Jika sel telur pada ovarium telah masak, maka akan dilepas dari ovarium Pelepasan sel telur dari ovarium disebut ovulasi Setelah ovulasi, sel telur ditangkap oleh infundibulum dan segera menuju ke saluran falopi Di saluran inilah terjadi pembuahan Bila sel telur telah dibuahi menjadi zigot Dan zigot berkembang pada dinding rahim melalui placenta dan berkembang di dalam rahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!